Presiden tolong bantu aku, Pak, ulangkan saya ke Indonesia. Rokhaya, 40 tahun, pekerja migran Indonesia atau TKW asal Kabupaten Indramayu Sakit Parah di Arbil, Irak, melalui rekaman video, warga desa Eretanwetan, kecamatan Kandang Haur tersebut berharap Presiden Jokowi Dodo bisa membantu pemulangannya ke tanah air. Ia bahkan sampai tiga kali memohon bantuan kepada Jokowi Dodo untuk bisa pulang melalui video tersebut. Dalam rekaman video itu, Rokhaya berbicara dengan suara serak, ia juga meneteskan air mata, dan wajahnya pun pucat. Rokhaya mengatakan ia tidak tahan lagi dengan sakit yang dideritanya, leher hingga kepalanya semua terasa sakit. Saya sudah mahasiswa bekerja lagi, Pak. Saya minta tolong pulangkan saya, Pak. Tolong pulangkan saya, Bapak-bersihan saja, Pak. Bantu aku, Pak. Lir, Pak. Lir, Pak. Setiap hari, saya minum panadol tiga atau empat. Karena anak-an sakit, saya tidak pulang kerja lagi, Pak. Tolong bantu aku, Pak. Bapak-bersihan, minta tolong. Pulangkan saya ke Indonesia. Rekaman video tersebut pun diterima Serikat Buru Migran Indonesia, SBMI, Cabang Indramayu. Keluarga TKW tersebut berharap Rokhaya bisa dipulangkan ke Indonesia, mengingat kondisinya yang mengkhawatirkan. Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juwari mengatakan, belum dipastikan penyakit apa yang diderita Rokhaya. Pasalnya, Rokhaya tidak mendapat izin dari majikan untuk berobat. Walau dalam kondisi sakit, ia tetap diminta untuk terus bekerja. Masih disampaikan Juwari, selain merasakan sakit yang berlebih di bagian leher dan kepala, pada mata Rokhaya pun mengalami gangguan. Banyak muncul bintik hitam dari penglihatannya. Rokhaya juga sering mengalami sakit kepala yang teramat. Pihaknya pun akan mengupayakan agar Rokhaya bisa secepatnya mendapat perawatan, termasuk upaya membantu pemulangannya ke Indonesia. Pak Juwari, ini infonya ada TKWI yang sakit namun tertahan di Irak itu gimana sih Pak Juwari, tanya Pak? Iya, kemarin di SBMI Indramayu dapat pengaduan dari PNI Penjambikanan Indonesia atas nama Ibu Rokhaya. Iya, dia bekerja di Erbil sudah berlebih hampir 9 bulan. Dia berangkat dari 10 Januari 2021. Itu kondisinya gimana Pak? Kabarnya, kabar terakhir kondisi dia sudah sakit parah, tapi minta dipulangkan. Tetapi pihak majikan tidak boleh atau melarang. Bahkan dia masih terus diperkenjakan, padahal kondisinya sudah parah. Itu dari Indonesia memang sudah sakit? Menurut informasi dan kata dia sendiri, dia sebenarnya sudah sakit. Tetapi karena dia dapat uang V, ada unsur jeratan hutang, sehingga dia tetap berangkat ke Erbil. Termasuk TPPO, bukan sih Pak ini Pak? Nah, ini sudah jelas unsur-unsurnya sudah memenuhi. Karena apa? Karena dia, si BMI terjerat hutang atau ada jeratan hutang. Dia dihiming-himing gaji besar, terus dikasih jeratan hutang berupa uang V gitu. Tindakan selanjutnya dari SBMI apa nih? Untuk tindakan dari kita, pertama-tama kita akan mengamankan dulu si BMI-nya, Ibu Rokaya-nya. Dengan cara kita meminta bantuan ke pemerintah pusat, agar dia segera diselamatkan dari majikan. Atau segera dia dipulangkan, karena kondisinya memang sudah sakit parah. Tadi juga TKW meminta bantuan ke Pak Jokowi ya? Iya, dia minta bantuan ke Bapak Presiden Jokowi agar segera memulangkan dia dari Irak. SBMI juga berharap Presiden Jokowi Dodo bisa mewujudkan keinginan Rokaya yang sangat ingin pulang ke Indonesia. Rokaya sendiri diketahui berangkat ke Arbil, Irak pada tanggal 10 Januari 2021 lalu melalui sponsor bernama Saini, warga Kecamatan Kandang Hahur, Kabupaten Indramayu. Saya sakit sudah lama Pak, saya minta pulang ke majikan, dia nggak boleh. Katanya suruh, suruh ganti rugi, saya yang beli kampung katanya mahal, katanya harus ganti rugi katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!